Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ketemu lagi dengan saya Ari di channel Android Edukasi Salam Android Edukasi Baik dalam kesempatan kali ini Kembali kita akan membahas tips trik tutorial tentang Android Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe channelnya Kemudian loncengnya yang sebelah kanan di klik Biar teman-teman mendapatkan update informasi dan notifikasi terbaru Ketika channel Android Edukasi mengupload video terbaru Oke terima kasih buat yang sudah subscribe Langsung saja kali ini saya akan membahas tentang aplikasi baru seputar WhatsApp Apa itu? Yaitu Delta Yo WhatsApp Ini masih anget ini masih anget sebetulnya gitu Kalau sebelumnya saya sudah banyak sekali membahas tentang GB WhatsApp Kemudian selanjutnya membahas tentang Delta GB WhatsApp Nah sekarang saya akan membahas tentang Yo WhatsApp Delta Jadi Delta Lab Studio kemarin dia memodifikasi GB WhatsApp Nah sekarang muncul lagi Delta Lab Studio itu memodifikasi Yo WhatsApp Jadi ini adalah semacam kolaborasi gitu ya Pertama kolaborasi antara Delta Lab Studio dengan GB WhatsApp Sekarang ini yang akan saya bahas adalah Delta Lab Studio dengan Yo WhatsApp Bagaimana hasilnya? Oke langsung saja Teman-teman bisa lihat ini HP saya Yang merah icon yang merah ini saya sudah ganti menjadi ini adalah Delta GB WhatsApp Kemudian yang ini adalah GB WhatsAppnya Nah tapi bukan ini yang akan saya bahas Yang akan saya bahas adalah ini Yo WhatsApp versi Delta gitu Nah tampilannya seperti apa teman-teman kita lihat Tampilannya seperti ini Keren bukan? Keren Menurut saya keren Ini apa namanya kolaborasi yang cukup sukses gitu Kenapa saya bilang cukup sukses? Karena banyak sekali fitur-fitur di dalamnya gitu ya Yang wah seru sekali lah pokoknya gitu ya Saya rekomendasi sekali gitu Pertama poninya ini bisa pindah-pindah Nah jadi kalau teman-teman klik di sini gitu ya Ini chat dia poninya ke sini Kalau teman-teman klik status poninya ke tengah Kalau teman-teman klik panggilan poninya ke sini gitu Jadi poninya itu pindah-pindah gitu Di si logo kameranya ini gitu Nah banyak sekali kelebihannya teman-teman Hanya mungkin kalau saya jelaskan satu persatu cukup lama gitu ya Jadi mungkin saya hari ini hanya akan menjelaskan tentang aplikasi baru Baru gitu ya Adalah WhatsApp versi terbaru Versi Delta Lab Studio yang memodifikasi WhatsApp Jadi kalau teman-teman selama ini memakai WhatsApp Nah ini adalah WhatsApp versi Delta Studio gitu Delta Lab Studio gitu Nah Kenapa saya bilang ini cukup menarik? Pertama Di settingan ini Kalau kita lihat settingan ini Ini adalah settingan Delta Lab Studio gitu Delta Lab yang memodifikasi GB WhatsApp kemarin Sama seperti ini settingannya gitu Kemudian Yang lebih menarik perhatian saya adalah ini Ada ini nih Ini Gitu ya Gitu Ada ini Saya merasa Tertarik Kenapa gitu Karena ini seperti Google search gitu ya Google pencarian gitu Apakah ini berfungsi? Ya berfungsi Coba kita Pakai misalnya kita lakukan pencarian Misalnya Sekirana Misalnya kita mencari nama kontak itu gitu ya Disini ada kontak-kontak itu gitu ya Kontak-kontak Band Saya gitu Nah ini Ini tampilannya Delta Lab Studio Ininya pun masih sama Seperti story Instagram Kemudian Ada kolom pencarian disini Dan ini setting kita Kemudian disini ada Yang lambang mode D&D ini gitu ya Lambang Wifi gitu ya Sekitiga ke bawah ini Kalau kita klik yang tiga titik ini Delta setting Kemudian mulai ulang Yo WhatsApp Kirim pesan ke nomor Kemudian cari grup siaran baru WhatsApp web Pesan berbintang dan lain-lain gitu Disini kalau kita klik yang ini Kita akan diminta untuk Memasang pola Kunci atau pin Untuk chat yang disembunyikan Kalau kita klik yang ini Ini ke profil kita gitu ya Dan ini banyak Banyak ada tambahan disini nih Jadi kalau misalnya RSI Pesan berbintang WhatsApp web Kemudian broadcast Yes Pripat gitu ya Pripasi disini Delta setting Dan ada tambahan disini Di paling bawah Ada tambahan lainnya Yaitu Account Kemudian Cat Notifikasi Penggunaan data minimum Gitu ya Dan bantuan gitu Sebenarnya Ini adalah adanya Di setelan WhatsAppnya Bukan di delta setting Cuma dimasukkan kesini Digabungkan kesini Gitu Cukup bagus Menurut saya teman-teman Jadi ini Sebenarnya icon-icon ini Bisa kita ganti Kalau teman-teman Mau merubah Yang berwarna merahnya ini Gitu ya Nah yang berwarna merahnya ini Ini bisa dirubah teman-teman Teman-teman tinggal ganti ini Primary color Kalau teman-teman Mau mengganti Aksen ini Menjadi warna apa Gitu ya Aksen-aksen ini Ini tinggal diganti Aksen colornya disini Kalau misalnya Aksen bar itu Yang ini Nah yang ini nih Aksen bar itu Nah yang sama ini Bisa diganti juga disini Kalau teman-teman Mau pakai mode transparan Juga bisa Disini ada Aplikasi Tem Tema gitu ya Kemudian transparan mode Gitu Nah ini jadi mode transparan Gitu Teman-teman bisa melihat Sendiri disini Modenya transparan Seperti well paper saya Gitu Jadi semua bisa diganti Jadi semua bisa berubah Sama seperti halnya Delta Lab Studio Waktu memodifikasi GB WhatsApp Nah sekarang Delta Lab Studio Memodifikasi Yo WhatsApp Maksud saya Yo WhatsApp gitu Nah Ada sedikit perbedaan Gitu Saya rasa mungkin Yo WhatsApp ini Menunya lebih lengkap Ketimbang GB WhatsApp Gitu Tapi buat teman-teman Yang sudah terbiasa Memakai GB WhatsApp Mungkin akan Sedikit bingung Gitu Untuk menggunakan Yo WhatsApp Gitu Tapi Itu tergantung selera Gitu Kalau teman-teman Suka GB WhatsApp Dan pengen Versi Delta Ada Delta GB WhatsApp Kalau teman-teman Biasa pakai Yo WhatsApp Dan pengen versi Delta Ada Delta Yo WhatsApp Gitu Nah itu dia Tips hari ini Teman-teman Terima kasih banyak Sudah menonton Video saya Kalau teman-teman Suka silahkan Di like Di share Kalau ada pertanyaan Lebih lanjut Silahkan di kolom komentar Saya tunggu pertanyaannya Pasti saya jawab Kalau sudah saya baca Pertanyaannya Kalau teman-teman Yang belum subscribe Silahkan di subscribe channelnya Terima kasih Sudah menonton video saya Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton